Intro Hai semuanya, itu jadi bapak Hai semuanya teman-teman Sekarang aku mau ngobrol sama suami aku yang ada disini Ibu ternyata, ibu ternyata disini Nah maaf aku tau kaya semuanya Ternyata banget tuh Ananda George, iqiter banget Ibu ibu, ibu yang lebih terkena Yaudah kita langsung ngomong aja di Tuh, yang gimana coba Kalo iq besar baru Apa-apaan deh Aku tuh ngobrol Setelah sekian lama, aku main disini Baru ngobrol sama kamu Boleh gak aku tanya iqip pas apain iqip? Iqip itu Kalo bahasa Inggrisnya apa ya? Hihip Hihip kalo bahasa sudah Udah Ya itulah pokoknya ini hihip Hihip itu kipas angin Kipas angin yang biasa memang sate Saking panas jadi setiap ini Oh perjuangan, ga salah yang tau tuh kalo disitu panas Tapi kan buat, demi kalian buat tayangan Semuanya terus ya, bener gak sih sayang Hihip ditransfer dulu ya Hihip sama dengan kipas angin sate Aduh Aku mau ngobrol nih, aku mau nanya tanya boleh? Boleh Iya aku mau nanya Iya apa sih? Satu Kamu dapet peran pertama kali Jadikan depan kusirongi gimana? Kan secara Kusirongi itu kan pajaan Sunda Gimana? Satu pengalaman kasih tau aku gitu Maksudnya kayak Dulu dapet mas peran Gimana siapa? Cinta dong Aduh ini Berat ini pertanyaan ini Tapi intinya Ya Alhamdulillah lah Dari setiaan kandidat Aku yang terpilih gitu Oh jadi sebelumnya memang ada beberapa kandidat? Ada Nah jadi aku mau nanya lagi lanjut ya Jadi ketanya ada beberapa kandidat Tapi dia yang terpilih Luar biasa sekali ya Ananda Jossi Ananda Jossi Tapi aku salut loh Maksudnya kayak Ken Santa kan dari dulu Sampai akhirnya melekat gitu ya Raku Siliwangi itu di kamu Kamu bilang ga sih? Bahwa itu hanya Ananda Joss raku Siliwangi Gimana? Gimana ada orang yang bilang sama kamu Eh sekarang tuh ya Aku juga ada ngingis pernah? Gak pernah lah Terus udah simpel banget jawabannya? Ya udah gitu aja Ya gak seru Ya kamu gimana rasanya jadi Prabu Siliwangi gitu loh Ya senang lah Apakah kebawa ke dunia nyata Ke kehidupan sehari-hari Kamu jadi sang Prabu atau bagaimana? Aku sih Jadi Setidaknya ada Kalau secara sebutan panggilan aku Mungkin agak berubah Kenapa? Karena orang lebih mengenal Prabu Siliwangi daripada Ananda Joss Terus kedua Kalau dari pembawaan Setidaknya ya adalah sekian persen yang akhirnya mau tidak mau otomatis ke diri aku sendiri terbawa gitu Alhamdulillah Dari cara Ya sih bener sih aku juga perhatinya Tapi memang bener sih Alhamdulillah gitu Karena udah 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 Gini setiak hari stripping pasti udah kaya banget Kayak mah relatif ya Hentinya kita mencekuri aja Apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini bijak beneran atau berusaha? Nggak Nggak Beneran Oke Terus Karena dalam hal ini Kalau kita mau mengukur Dapet apa Gimana Gimana karena aku merasa setiap orang pasti punya pemikirannya beda-beda benar gak? jadi intinya ya disyukuri aja apa yang memang tidak pernah terbayang tidak pernah termimpikan misalkan dengan kemampuan kita membeli sesuatu itu akhirnya terbeli lah gitu misalnya jadi JobDJ masih enggak? udah enggak bukan enggak ya maksudnya udah jarang jadi lebih memilih jadi Prabu daripada menjadi sang DJ ya? iya karena dulu kan aku ini kan tergabung di PDJ ini apa itu? persatuan BizJoky Indonesia oh cucu dan salah satu ambasadornya cucu loh dia jadi maksudnya Alhamdulillah sih dunia per DJ-an juga asik menyenangkan sangat terkenal sekali radiosinya suatu kebanggaan loh aku bisa main sama kamu ya tapi kamu tetap sayang sama aku anjay aku cemong gini loh ya enggak apa-apa tetap cinta kan? yang namanya kita mencintai seseorang itu jangan lihat dari kelebihannya tapi kekurangannya harus kita cinta cakep kan? cinta lagi hehehe Selvi Kitty ini walaupun dia basicnya penyanyi tapi dia berusaha keras untuk menjadi seorang aktris karena aktris main kalau buat aku kan kalau di dunia seringkuran karena artis beda gitu kalau di dunia serperan itu ada aktor ada aktris bukan aktris menurut pemikiran aku ya nah ini Selvi Kitty aku lihat salah satu aku bisa bilang mungkin Neng dibanding aku kan jauh ya jangka waktunya apanya? umurnya? enggak jangka waktu terjun di dunia seni peran tapi neng selvi aku makanya neng 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 selvi karena apa satu juga jauh lebih muda kayak enak kan? terus kedua sama-sama dari Sunda orang Sunda neng selvi ini aku lihat dia mempunyai kemauan yang keras mempunyai tanggung jawab yang bagus dan berusaha totalitas dalam memerankan toko ambat kasih ini begitu dan aku pribadi neng apresiat banget mudah-mudahan kedepannya karena aku rasa neng gak masih panjang nih karir kedepannya mudah-mudahan di dunia seni peran pun neng bisa sesukses di nyanyi amin yaudah ini aku lagi ada nyanyi kenapa dia jadi obat apa apa ini soalnya kalau di peran aku sebagai istri pertama tapi kalau di dunia nyata aku tuh sebagai anaknya aku kan hidup baru 20 tahun ya iya kenapa ya tadi spontanitas kelihatan oh gak apa-apa ya oh iya gak bercanda temen-temen harus lihat juga sisi aku aku kan aslinya kan juga humoris di belakang sang prabu itu kan suka bercanda gak aku em iya lanjut ya ini kan istri kamu baru empat diceritain itu kamu sebagai prabu itu gimana kalau bisa ini sesuai sejarahnya yang aku sempat baca oh belum baca tapi gak apa-apa ya ditemani sang hihit tetep gak apa-apa kamu kan modern aku mah tradisional maklumlah orang dulu orang baru modern jadi ini aku lupa lagi mau nanya apa oh iya kamu kan baru empat gitu kamu sebagai prabu itu gimana jadi harus menghadapi Dina Azri berat-dekatan sama Salfi Kiti ini mungkin sama Refi Mariska sekarang sama Refi Mariska iya Refi Mariska sama Airiska itu gimana tuh ada gimana ya gimana sih aku malah pengen bau makanya nyerahnya langsung dan hati nih Alhamdulillah ya aku sih mensyukuri banget punya empat istri Alhamdulillah dan yang aku bingung ini gimana bagi waktunya ini sampai sekarang yang aku bingung itu ada seni sasar lu kami cukup iya itu yang sampai sekarang ke penasehat kerajaan belum nemu-nemu waktu yang pas nih apanya apa iya untuk berbagi waktu dengan kalian oh oke enggak 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 heri-heri ya enggak apa-apa emang bercanda heri itu dalam garis miring ayo garis miring sama dengan bercanda jangan sama-sama sama Indonesia udah iya maksudnya gimana itu kamu bisa sama cewek-cewek cantik kan kayak aku alhamdulillah aku tantangan ya nah itu dia tantangan karena setiap istri di judul ini diberikan empat karakter yang berbeda jadi aku pribadi harus menghadapi empat karakter istri yang berbeda tapi bagaimanapun aku harus adil adil dan harus memperlakukan sama pada empat istri dulu itu tantangannya sih tantangannya satu lagi pertanyaan pertanyaan dari aku ya dari keempat istri kamu mana yang paling kamu sayang banget satu satu aja di sinetron di sinetron ya satu aja gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah ini ini dalam sinetron karena udah diceritakan sampai sekarang ya aku sih mengacu kepada sejarah dan mengacu kepada apa yang diketahui oleh masyarakat luas ya pastinya walaupun bukan yang pertama tapi Subanglaran lah yang the best karena dari awal ya dari awal dari awal dari yang paling lama paling lama malah dikita orang itu Subanglaran punya si pertama betul tapi ternyata ada aplikasi yang pertama oke aku jangan nangis dong ini kan kateros jujur mampu-mampu sih main baru kok disini enggak karena karena kan sama ini kan sudah lama dan memang secara cerita memang Prabu kan condongnya sayangnya kan memang kesubanglaran jadi buat Malfino jangan salah paham ini cerita loh masalah cerita loh bagus bagus nggak apa-apa mungkin yang ada ntar aku ini serang ya nggak ada aku nggak diendos lagi masih Malfino banyak dia sama teman eh ini udah tiga pertanyaan cukup eh tuh kamu jatuh lagi aduh nggak kakek kakek gimana nih heran gue nggak gigila gue ya udah deh kalau gitu kamu masih mau nanya? ditanya kamu nggak mau nanya aku? hmmm mau nanya apa? udah aku sih udah satu aja satu kan ini pertama kali ini kalaupun kita sudah sebelumnya kenal ya oke tapi ini baru belum aku belum kenal sama kamu anggap aja udah kenal oke anggap udah kenal nah sekarang bisa main satu judul sama aku gimana? seneng seneng terus karena main salah satu sinetron yang fenomenal bisa dibilang karena Kiam Santang tuh aku udah nonton pernah dulu ya sekarang aku main disini gitu makanya berhadapannya sama Randa Prabu, Siliwangi terus berpetulangnya nama kasih itu sih seneng nice to meet you oke aduh maaf ya sebang larang ngarah lagi aduh eh enggak enggak ini makasih lah yaudah makasih loh Ananda Jones makasih atas waktunya tetap semangat pantang penyerah maju terus biar lancar sukses besar hehehehe